Sampai hari kemarin, Tim Metro TV juga berupaya melakukan penyelaman bersama dengan Kopaska, namun belum menemukan apapun. Salah satu yang berupaya ditemukan adalah main body pesawat JT-610 dan juga black box yang bisa mengidentifikasi apa sebenarnya penyebab dari kecelakaan atau jatuhnya pesawat lain RJT-610 ini. Saya akan kembali berbincang dengan Pak Tatang Kurniadi, mantan ketua KNKT. Pak Tatang, mungkin Anda bisa jabarkan mengenai pentingnya dari black box ini, kemudian juga bagaimana proses investigasinya mulai dari penemuan black box nanti sampai nanti kesimpulan Pak. Terkait kasus layan ini, JT-610 itu, saya sering mendengar di pemberitaan bahwa pesawat itu rusak sebelumnya, kemudian pesawat itu baru, sehingga kecelakaan itu terjadi karena perubahan alticu dan sebagainya itu. Nah keseluruhan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masyarakat ingin tahu kenapa itu, itu hanya akan bisa dijawab di black box itu. Jadi di situ ada yang namanya cockpit voice recorder dan flight data recorder. Nah cockpit voice recorder, dia akan merekam pembicaraan-pembicaraan, suasana di cockpit, suasana di cabin, suasana penumpang, itu. Akan terekam di situ. Nah perubahan pesawat ini apakah dia naik, turun, kecepatannya berapa, sampai tadi ada kecepatan berapa, sekitar 400 knot ya di situ. Nah itu akan terekam di situ. Kenapa itu terjadi, begitu itu akan dibuka. Sehingga clue atau masalah-masalah yang dipertanyakan itu akan ada di black box itu. Jadi ini harus ketemu dulu gitu ya, ketemu black box, nanti kita bisa uraikan. Kemudian sesudah nanti black boxnya kita bisa buka di kantor KNKT di Jakarta, begitu. Kita akan bisa menemukan secara detil mengapa ini terjadi, bagaimana bentuk pesawatnya, bagaimana posisi ya pesawat saat itu, kemudian impactnya bagaimana. Nah ini bisa dibandingkan nanti dengan serpihan-serpihan yang bisa ketemu itu. Apakah itu dia, si pesawat itu jatuhnya nose dulu, hidung dulu, apakah itu impact jadi badannya, perutnya dulu, itu akan bisa tergambar. Jadi badan pesawat ini perlu direkonstruksi ulang, Pak, dari serpihan-serpihan, karena ini sepertinya serpihannya banyak sekali. Kalau mungkin perlu sekali, ya ya, seperti Amerika gitu menganggap itu perlu. Tapi kita dengan menganalisa serpihan sama bentuk lekukan metalnya saja, kita bisa akan menyimpulkan di situ, terjadi satu pressure di situ. Jadi itu sudah cukup sebagai pendukung buat data yang dikeluarkan dari flight data recorder itu. Oke, ada banyak spekulasi yang berkembang mengenai misalnya performa pesawat, atau kemudian soal manajemen, dan lain sebagainya yang berkembang di masyarakat, untuk menyimpulkan apa sebenarnya penyebab dari, apa namanya, jatuhnya JT610 ini. Kalau Anda mengomentari berbagai spekulasi yang berkembang di masyarakat ini seperti apa, Pak? Bagaimana seharusnya kita bersikap dalam menerima informasi ini? Saya kira kalau masyarakat terspekulasi ya, itu menunjukkan ada kecerdasan berendali. Jadi dia menganalisa ya, tapi perlu diluruskan bahwa untuk menyimpulkan satu kecelakaan, hendaknya tidak menganalisa boleh gitu. Karena penyebab kecelakaan itu tidak akan ada orang yang tahu betul. KNKT pun yang di situ tempatnya para spesialis, ahli ya, untuk menganalisa kecelakaan pesawat, itu tidak gegabah gitu menentukan. Dia harus membaca black box dulu hasilnya bagaimana, dia harus menganalisa riwayat pesawat, dia harus bertanya pada saksi, dipanggil itu kalau ada saksi yang melihat itu ya. Dan dia juga harus bertanya pada ekspertnya itu, ekspertnya dari pabrik pesawat, misalnya pabrik Boeing, saya dengar itu akan mengirimkan orang representasinya ya, NTSB. Nah, dialah yang nanti akan memberikan satu penjelasan tambahan mungkin mengenai kemungkinan kalau ada kekurangan pada saat dia diproduksi dan sebagainya itu. Jadi persis seperti pengalaman kami menangani Air Asia itu, kan dari Perancis, dari pabrik Airbus ke sini juga dengan KNKT-nya Perancis ya, kita bekerjasama untuk mengungkap mengapa kecelakaan itu. Jadi kalau menurut saya menganalisa boleh-boleh saja bagus itu menunjukkan kita makin cerdas itu, kreatif dan kritis terhadap penerbangan ya. Tetapi jangan sampai yakin menyimpulkan, apalagi kalau pejabat gitu. Misalnya saya sering mendengar pada satu eksiden, ini karena remblong, dipiksa saja belum ya, itu dari sisi etika, investigasi safety itu sudah keliru. Lalu terkait dengan standar waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kesimpulan ini Pak, dengan berbagai proses atau prosedur yang rigid itu standar waktu yang dibutuhkan sampai kesimpulan berapa lama? Kalau berpegang pada aturan ya, aturan IQ begitu itu, diberikan waktu itu jadi secepat mungkin sejauh mampu kita, semampu kita ya harus cepat itu. Within 12 months itu. Itu menjadi standar internasional. Jadi dalam waktu 12 bulan, kalau tidak mampu 12 bulan, misalnya karena hal-hal teknis lain, itu ditambah 12 bulan lagi. Nah sekarang pesawat Malaysia yang hilang itu, sudah berapa tahun itu ya, masih dalam rangkaian investigasi, tapi kan masih panjang terus diurut waktu. Nah mengenai kita standar di Indonesia, biasanya paling cepat KNHT menyelesaikan 7 bulan, 8 bulan gitu ya. Ya ada yang sampai 12 bulan lebih juga. Nah tapi di antara itu, 1 bulan harus dipergunakan untuk namanya preliminary report, laporan fakta. Tidak boleh ada analisa, misalnya pesawat layan ini celaka di laut gitu ya, koordinatnya nggak tahu, kita di situ, karena faktanya belum. Tapi kalau sudah diketemukan, boleh dilaporkan, kemudian serpihan-serpihan gitu, itu faktual report aja. Satu bulan itu, harus. Kalau 5 hari namanya notifikasi ya, kalau kemarin celaka hari Senin, 5 hari kemudian kita harus memberikan laporan ke mereka yang harus menerima gitu. Jadi yang itu-itu namanya notifikasi, telah terjadi kecelakaan ini, 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 pilotnya ini. Di susul, tadi itu, apa, preliminary report ya. Nah sudah itu nanti membuat draft kita. Draft. Draft itu, kalau kita mau ngejar 12 bulan, itu harus selesai pada bulan ke 10. Bulan 2 bulan, 60 days, itu diberikan kepada negara yang berkepentingan untuk menerima itu. Seperti manufacturer tadi, designer, lain sebagainya. Nah dia dalam waktu 60 hari itu akan mengoreksi. Jadi begitu kembali dan ini diterbitkan oleh KNKT, jadi investigasi ini sudah investigasi dengan masukan internasional. Bukan murni. Dari negara, satu negara saja ya. Pak, tapi memang harus menunggu waktu lama untuk mendapatkan kesimpulan apa sebenarnya penyebab. Tetapi tidak bisa dinegasikan juga bahwa berbagai spekulasi yang berkembang di masyarakat memunculkan kekhawatiran. Misalkan adalah satu mengenai tipe pesawat. Apakah kemudian tipe pesawat ini adalah bisa diandalkan dan layak terbang dan lain sebagainya. Sehingga kekhawatiran ini menimbulkan juga keresahan di masyarakat. Perlukah kita bersikap begitu dan bagaimana sebaiknya untuk menyikapi permasalahan ini? Saya kira itu satu masukan yang bagus ya terkait safety. Dan saya yakin ketua KNKT sekarang, Pak Suryanto, sudah memasukkan itu sebagai daftar inventaris untuk dibahas itu. Nah, kedua mungkin itu dari fabrikannya ya, dari Boeing itu dia akan pasti memberikan masukan mengenai kesalahan, kekurangan, kemudian dari pesawat itu pasti akan. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Nanti pada saatnya selesai investigasi ini, KNKT pasti akan mengeluarkan rekomendasi tentang bahwa pesawat ini bagus begitu. Walaupun tidak KNKT, misalnya itu akan nanti badan yang berwenang itu ya. Misalnya kementerian perhubungan, beberapa saat itu lagi. Karena memang kepercayaan masyarakat terhadap alat angkut yang dipergunakan itu harus tumbuh dulu. Oke, baik. Kalau kita lihat dari hasil investigasi, follow up kemudian berikutnya begitu ya, Pak. Apa kemudian rekomendasi ini dibakukan dalam satu peraturan tertentu? Apakah kalau misalnya ini yang terkait adalah pihak manajemen, ada sanksi-sanksi tertentu? Itu misalnya kita menimbang berbagai kemungkinan saja begitu, Pak. Apa yang kemudian jadi tindak lanjutnya nanti? KNKT itu mengeluarkan final report, itu berisi rekomendasi. Jadi itu adalah saran perbaikan. Ini loh, kecelakaan ini terjadi karena ini, saran perbaikan ini, itu rekomendasi ya. Kita di sini tidak mempunyai aturan bahwa KNKT mempunyai suatu authority untuk men-enforce itu. Sehingga itu diserahkan secara moral maupun legal kepada mereka yang mendapat rekomendasi. Rekomendasi diberikan, mohon maaf, rekomendasi diberikan kepada siapa saja ini, Pak? Nah, kalau di Indonesia, kita laporkan kepada Presiden ya, sebagai atasannya KNKT dulu itu. Kemudian kepada Dewan Perwakilan Rakyat gitu. Dia yang mempertanggungjawabkan biaya dan segala macamnya itu untuk apa gitu ya, itu saya memberikan itu. Dulu ke UKP 4 Presiden juga kita berikan gitu. Dan ke mereka yang dapat rekomendasi, inilah untuk Anda gitu ya. Kemudian saya bisa memberikan satu contoh di sini, ada dulu dari lingkungan Kementerian PU. Ada satu dirjen yang kalau kita berikan rekomendasi dari dirjen itu, Pak Dirjennya, Direktur Jendralnya itu demikian responsif. Sehingga saran untuk merubah alur jalan saja diikuti rekomendasi.